Kepolisian Resor Jember Jawa Timur memeriksa ibu, kakek, dan nenek dari bayi yang ditemukan tewas di dalam sumur. Pemeriksaan dilakukan karena ada dugaan bayi naas tersebut diceburkan oleh orang terdekat. Anggota Satres Krimpol Res Jember mengamankan empat orang warga Dusun Bergoh, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu pada Jumat sore. Keempat orang tersebut masih satu keluarga dari Khairun Nisa, yakni bayi yang ditemukan tewas di dalam sumur. Mereka adalah Faridatul Nikmah, ibu kandung korban, Nur Atim, kakek korban, Asliah, nenek korban, dan Ginem, buyut korban. Keempat orang tersebut langsung dibawa ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan difokuskan kepada Faridatul Nikmah yang merupakan ibu kandung Khairun Nisa. Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya dugaan bayi Khairun Nisa tewas dibunuh. Pasalnya korban yang masih berusia satu bulan dan belum bisa merangkak maupun berjalan ditemukan tewas di dalam sumur. Polisi menduga ada orang yang sengaja menceburkan korban. Ya, jadi untuk kejadian ditemukan bayi di dalam sumur, ya sampai dengan saat ini penyidik masih melakukan pengambilan keterangan terhadap berbagai pihak berkaitan dengan informasi seputar kejadian, terus kemudian juga beberapa aspek-aspek lainnya. Sampai dengan saat ini ada empat orang, tapi tidak beruntung kemungkinan akan bertambah. Yang jelas berbagai upaya penyelidikan dan proses pengambilan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait juga kita maksimalkan. Anehnya, kakek korban Nur Atim mengaku ikhlas dengan kepergian cucunya dan sama sekali tidak memiliki kecurigaan bahwa cucunya dibunuh. Kalau keyakinan saya, ya gimana ya mas, ya saya sebagai kaki. Saya itu enggak, yang enggak menjerumos ke situ, saya pemikiran saya enggak menjerumos ke situ. Enggak begitu panjang. Enggak ada kecurigaan ya. Enggak ada kecurigaan sama sekali sama. Saya, prinsipan saya, saya dah ikhlas. Kalau memang itu putus saya digariskan umurnya segitu. Selain memeriksa empat orang saksi dari pihak keluarga korban, polisi juga memeriksa tiga orang saksi dari tetangga korban. Polisi juga mengemankan barang bukti, pakaian, dan tempat tidur korban.